Halo semuanya, kembali lagi ke video kami kali ini Perkenalkan, saya Sil Saya Pocah, saya Dan saya Nafan Kali ini kami akan membahas satu teknologi tentang material nuklir Wah menarik tuh kayaknya ya Nah, kata itu adalah Kelongsong Kira-kira udah pernah denger kata kelongsong belum ya? Kayaknya belum nih Kalau mau tahu lebih lanjut tentang kelongsong Let's check this out Eh, salah ya? Let's check this out Kelongsong atau bahasa inggrisnya grading yang khususnya bakalan dibahas sekarang ini adalah istilah tentang material nuklir Yang gak asing di telinga orang-orang yang berfokus tentang nuklir Contohnya kayak kita-kita mahasiswa teknologi NUGM Atau bisa jadi orang-orang lain yang tertarik seputar dunia nuklir Pertama, coba kita pahamin dulu artik kelongsong secara bahasa Di KBBI, kelongsong artinya kulit, pembalut, atau tabung yang bentuknya panjang, berbentuk selider Atau bumbung yang biasanya digunakan untuk menempatkan, menyimpan, atau melindungi suatu Sebaratnya dalam kehidupan kita itu kayak ketupat penubaran Bisa dibayangkan nih, ketupat dari daun kelapa diisi beras tersemasak Nasi daun ini jadi warna pas beras kemasak menjadi ketupat dan biar si beras tidak tumpah keluar dan terlihat tersebut Kalau di dunia nuklir sendiri, kelongsong biasanya ada dalam reaktor nuklir Kelongsong adalah lapisan terluar dari batang bahan bakar atau fuel rod Sehingga membatasi pendingin dan bahan bakar tersebut Misalnya, contoh yang paling umum adalah reaktor berpendingin air dan bahan bakarnya pakai uranium Nah, bahan bakarnya itu akan dibentuk menjadi pelet seperti ini Nah, pelet-pelet tersebut disusun secara vertikal dan akan dimasukkan ke dalam kelongsong Terus, nantinya kumpulan beberapa kelongsong akan dibentuk menjadi fuel assembly kayak gini Nah, fuel assembly tersebut baru bisa dipakai di dalam reaktor Tujuan dari kelongsong dalam reaktor antara lain Satu, kelongsong memberi konfigurasi fisik dengan memberi kerangka untuk pelet bahan bakar Dan yang kedua, kelongsong menahan produk fisik serta mencegah kontak langsung antara bahan bakar dengan pendingin Berikut adalah material-material yang sering digunakan untuk kelongsong Circaloy atau circalium aloy, stainless steel, aluminium aloy, paduan FNCRAL, silatan karbida, dan magnesium Material-material kelongsong tersebut harus memiliki simpat-sifat berikut Yang pertama, daktilitas atau kebalikannya getas Kemudian, kekuatan impact, ketahanan mulur, mudah difabrikasi Tahan korosi, konduktivitas suhu tinggi, tampang lintang serapan yang terendah, dan tidak mudah beraksi secara jumlah Bagaimana saudara-saudara semuanya? Anda ngerti kan? Langku langsung suapai Semoga video yang tadi menjadi semuanya bermanfaat bagi kalian Lalu gitu dulu aja video dari kami, sampai jumpa lagi, kapan-kapan Bye-bye Sub indo by broth3rmax